MotoGP memasuki skering yang ke-11 yakni GP Austria Membalap di Red Bull Ring, pembalap remak racing yakni Jurgi Martin Kembali merebut back-to-back pole position Di belakang Jurgi ada calon kuat jura dunia yakni Quartararo Dan juga ada Bagnaya Sedangkan untuk Marquez harus puas start dari posisi 5 Dan nasib kurang beruntung masih menghantui Valentino Rossi Yang harus start dari posisi 3 terbawah Dan berikut adalah jadwal MotoGP selengkapnya Jadwal Race MotoGP 2021 seri yang ke-11 GP Austria 2021 Jadwal Race Moto3 akan dilaksanakan pada minggu 15 Agustus 2021 Mulai pukul 16 waktu Indonesia Baran Sedangkan untuk Jadwal Race Moto2 akan dilaksanakan pada minggu 15 Agustus 2021 Mulai pukul 17 lewat 20 waktu Indonesia Baran Dan bakal disiarkan langsung oleh Trans7 Sedangkan untuk Jadwal Race MotoGP akan dilaksanakan pada minggu 15 Agustus 2021 Mulai pukul 19 waktu Indonesia Baran Dan akan disiarkan langsung oleh Trans7 Dan berikut ini adalah starting grid GP Austria 2021 Polo posisi yang ditempati oleh Jorge Martin Diikuti oleh Fabio Quartararo dan juga Francesco Bagnaya Yang berada di posisi kedua dan posisi yang ketiga Posisi yang 4 ditempati oleh Zanzargo Dan posisi 5 ditempati oleh Marquez Dan posisi 6 ditempati oleh Jack Miller Sedangkan untuk posisi 7, 8, dan ke-9 Ditempati oleh Juan Mir Alec Spargaro dan juga Miguel Oliveira Sedangkan untuk posisi 10, 11, dan 12 Ditempati oleh Brad Binder Polis Spargaro dan juga Tagaki Nakagami Di grid selanjutnya yang 13, 14, dan 15 Ada Alec Rins Alec Marquez dan juga Enea Bastianidi Sedangkan untuk grid 16, 17, dan 18 Ditempati oleh Carles Iwona Luca Marini dan juga Valentino Rossi Sedangkan untuk grid 19 dan juga grid ke-20 Ditempati oleh Danilo Petrucci dan juga Carl Krojlo Dan berikut ini adalah kelas main sementara MotoGP Fabio Quartararo mempunyai kelas main sementara Dengan raihan 172 poin Dipuntuti oleh Zanzargo Di tempat kedua yang berhasil mengoleksi 132 poin Sedangkan posisi ketiga, empat, dan kelima Ditempati oleh Juan Mir Bagnaia dan juga Jack Miller Yang masing-masing mengoleksi 121 poin 114 poin, dan 100 poin Sedangkan untuk Marquez Masih tertahan di posisi ke-10 Kelas main sementara Dengan hanya raihan 58 poin Sedangkan untuk pembalap legenda Yanni Valentino Rossi Harus pas tertahan di posisi ke-19 Kelas main sementara Dan itu adalah informasi mengenai MotoGP Austria kali ini Siapa nih Sob pembalap jagoan kamu? Katik jawabannya di kolom komentar ya Sob Terima kasih kerana menonton! Sob pembalap Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.